perkahwinan Wenditulwangi, khususnya yang bersilip kepada Pak Anwar kami persilahkan Pak Anwar sebelumnya apakah mendengar suara kami Bapak? Iya iya Pak Pak Ais terima kasih Pak Anwar telah bergagung sebagaimana Ibu Direktur tadi kami berikan waktu 15-20 menit kepada Pak Anwar kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang selamat Terima kasih Buka besar murid Malaysia di APK Selatan para pejabat kantor perwakilan Mas Paes, sahabat saya juga Ibu Direktur Penjadaran Sipil Pak Bapak dan Ibu sekalian Alhamdulillah Saya mohon maaf terlambat masuk Pak Paes karena baru selesai doa dikir awal tahun karena saya di sebelah masjid jadi mohon maaf saya agak terlambat baik perkenalkan saya ingin share materinya sudah bisa ya Sudah Pak silahkan Pak sudah dijadikan sebagai co-host Terima kasih Terima kasih Saya kira kesempatan yang baik ini saya ingin mengampaikan beberapa hal terkait dengan pencatatan nikah bagi WMI di luar negeri Tahuilah bahwa dasar pencatatan perkahwinan bagi wargan-wargan yang merahkan Islam mengacu kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkahwinan bahwa perkahwinan adalah ikatan akhir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Nah ini dasar yang mengilami atau melandasi tentang perkahwinan dan juga tujuannya dengan dasar ini perkahwinan yang berjenis selain pria dan wanita tentu bertentangan dengan Undang-Undang 174 kemudian tujuannya jelas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang mahesa kalau di dalam Al-Quran ini surahnya surat Arlum Mayat 21 ditaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawadzatawar rahmat jadi orang yang mereka itu supaya kalian mendapatkan kebahagiaan ketenangan dan mendapatkan cinta dan kasih sayang di dalamnya kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan bahwa pencetatan nikah bagi WNI ini saya bacakan pencetatan nikah bagi warga negara Indonesia yang bahkan Islam dilakukan oleh pegawai pencetatan nikah di kantor usan agama kecamatan kemudian pegawai pencetatan nikah atau PPN di dalam menjalankan tugasnya ini melakukan pemeriksaan menghadiri dan mencatat peristiwaan nikah di dalam waktu nikah kemudian pegawai pencetatan nikah memastikan satu pernikahan memenuhi ketentuan persyaratan administratif dan memenuhi ketentuan syarat Islam nah kemudian ini juga perlu saya sampaikan karena apabila nanti di di Cape Town di Amerika Selatan ada layanan pencetatan nikah bagi WNI yang beragam Islam bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan percayaannya kemudian tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku ini praktek yang terjadi di luar negeri saya sampaikan teman-teman di kantor perwakilan banyak orang menikah di masjid tapi gak dicatat kemudian datang ke kantor perwakilan kantor perwakilan memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan menikah di masjid waktu yang bersangkutan pulang ke Indonesia dilaporkan ke KUA minta buku nikah ini gak bisa karena bukti pernikahan yang dilakukan di masjid itu bukan bukan bukti bukti perkawinan yang bisa diakui jadi bukti perkawinan yang bisa diakui sebagai apa namanya legalitas bahwa yang bersangkutan menikah di luar negeri itu dicatat ada di dua tempat yang pertama di kantor perwakilan ERI kalau yang beragama Islam maka buku nikahnya buku nikah yang dicatat oleh kementerian agama itu sudah sudah berjalan dan berlaku di beberapa kantor perwakilan seperti misalnya di Den Haag di Korea Selatan di Tokyo di Mesir dan di beberapa kantor perwakilan yang sudah mengangkat pegawai pencatat nikah maka yang mengeluarkan adalah kantor perwakilan Indonesia di luar negeri yang kedua kalau dia menikah di luar negeri bisa dicatat di kantor penyertaan sipil setempat jadi banyak orang yang menikah misalnya di nikah di Amerika itu dicatat di pemerintah Amerika nah kemudian yang bersangkutan setelah mendapatkan surat atau bukti pernikahan di luar negeri itu lapor ke kantor perwakilan Indonesia kantor perwakilan Indonesia memberikan suatu keterangan bahwa benar yang bersangkutan menikah di pemerintah setempat nah begitu pulang mereka ke Indonesia bukti perkaraan tersebut didaftarkan di kantor KUA jika beragama Islam atau di kantor pencatatan sipil dinas pencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam kemudian Bapak dan Ibu sekalian juga saya perlu sampaikan bahwa karena perkawinan sangat penting untuk dicatat jadi menjadi urgen sekali ini teman-teman di kantor perwakilan untuk bisa melakukan pelayanan perkawinan bagi warga Indonesia yang beragama Islam khususnya kemudian memberikan buku nikah nah buku nikahnya nanti bisa diajukan kebutuhan di chapter itu berapa buku nikah per tahunnya nanti bisa diajukan kemudian kita juga menjaga dan mewaspadai terjadinya perkawinan sirih di luar negeri karena perkawinan sirih itu tidak ada pihak yang dapat memastikan terpenuhi saat dan rukunnya saya baru saja menjadi saksi ahli di pengajaran tinggi militer di Surabaya terjadi perkawinan sirih oleh anggota TNI saya menyatakan bahwa perkawinan sirih tidak semuanya dapat dinyatakan sah secara syariat karena ada banyak perkawinan sirih yang secara rukun nikahnya pun dilanggar misalnya wali yang tidak bermenang menjadi wali nikah ada juga yang pihak mempelai perempuan masih terikat perkawinan sudah menikah lagi nah itu yang bisa memastikan apabila di Captain ada pegawai pencetat nikah maka dia yang memastikan satu perkawinan apakah secara gamat atau tidak kemudian perkawinan sirih ini banyak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyembunyikan perkawinan akibat kurang persyaratan atau tidak menuhi ketentuan undang-undang seperti kawin di bawah umur dan poligami terus berhubung ini yang paling banyak jadi kasus kawin sirih itu biasanya karena usianya kurang atau perkawinan kedua dan ketiga yang tanpa izin isri ataupun dari pengadilan nah kasus terima kasih